Intro Melalui pengguntingan pita dan pelepasan balon ke udara Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi melepas seribu peserta jalan santai sehat yang digelar Persatuan Pedagang Pasar Lombur Situ di Pasar Rakyat Lombur Situ hari Minggu pagi kemarin Momen tersebut digelar sebagai bagian dari meramaikan pasar tradisional Pasar Rakyat Lombur Situ dan mendorong persatuan dan kesatuan Dalam sambutannya Wali Kota Sukabumi mengharapkan dengan kegiatan jalan santai ini Pasar Rakyat Lombur Situ semakin ramai dan warga didorong belanja ke pasar tradisional Hal ini sebagai upaya kebersamaan dalam mendorong kemajuan ekonomi warga Menurutnya kemerdekaan identik dengan persatuan dan kebersamaan Intinya bukan hanya jalan santai tapi merajut persatuan dan soliditas sehingga Sukabumi tetap aman dan kondusif Hal ini dapat terwujud dengan adanya kebersamaan dan kolaborasi Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Lombur Situ Yayan Suryana menjelaskan antusias warga masyarakat untuk mengikuti jalan santai sehat cukup tinggi karena penitia membatasi peserta hanya seribu orang saja Ya hari ini kita menyelenggarakan jalan santai sehat ya dan target peserta dari awal seribu peserta Alhamdulillah kupon dan kaos terjual bahkan antusias masyarakat luar biasa masih banyak yang ingin ikut tapi sayang peserta terbatas karena kupon kita sediakan hanya seribu ini peserta dari warga masyarakat atau dari pedagang pasar? warga masyarakat, ada BNR, pokoknya seluruh masyarakat umum lah Alhamdulillah, luar biasa Sementara itu rute yang harus dilalui peserta relatif pendek atau hanya berjarak 2,5 km Start di Pasar Lombur Situ masuk ke jalan Keihaji Mansur Tegalega Nanggerang, Bojong Loa, Lombur Situ dan finish di Pasar Rakyat Lombur Situ Sebelum pelaksanaan jalan santai sehat para peserta diajak penitia penyelenggara untuk melakukan senam sehat bersama Terima kasih telah menonton!